Penyidik Polda Jatim terus memeriksa sejumlah artis yang diduga terlibat dengan kasus investasi ilegal. Hasil pemeriksaan terhadap penyanyi Pinkan Mambo Senin kemarin terungkap, Pinkan sejak awal menolak diajak bergabung dengan bisnis investasi Mimiles. Diperiksa selama 4 jam oleh penyidik Polda Jatim, penyanyi Pinkan Mambo membantah jika dirinya adalah anggota bisnis investasi Mimiles. Pinkan mengatakan dirinya diundang sebagai pengisi acara pada acara Mimiles Desember tahun 2019. Sejak awal, ia telah menolak diajak bergabung untuk menjadi anggota Mimiles. Saya tidak terlibat, hanya dipanggil sebagai saksi untuk yang acara ini. Jadi saya datang tidak untuk mempromosikan produk tersebut, melainkan saya cuma nyanyi sebagai jasa pengisi acara, nyanyi doang. Apaan diri itu? Saya tidak mau ngomong, maksudnya tidak jelas gitu kan. Jadi kita harus pintar dalam memilih bisnis gitu. Saya ditawarin juga mau. Selain artis, penyidik Polda Jatim juga akan memeriksa AHS, anggota keluarga Cendana bersama dua orang lainnya, Rabu Esok. Itu siapa saja nanti yang hadir hari ini? Nanti kita lihat kekembangan ya. Untuk sampai dengan Rabu ini, kita semua ada beberapa nama hari ini, kemungkinan ada dua besok lagi. Kemudian dari Rabu, ada AN dan ada AS dari keluarganya. Dua ini siapa nanti yang akan hadir hari ini? Nanti kita lihat dari penyidik. Secara maraton, polisi memeriksa sejumlah artis untuk mengetahui sejauh mana keterlibatannya dalam investasi ilegal Mimiles. Baru berdiri delapan bulan, Mimiles memiliki anggota 264 ribu anggota dengan omset 750 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmatil Yasan melaporkan.